Seorang anak laki-laki yang mengalami gangguan jiwa sejak tiga hari lalu tak pulang ke rumahnya. Mahasiswa jurusan ekonomi di salah satu universitas di Medan ini kabur dan meninggalkan rumah perawatannya. Faisal menghilang dari rumah perawatannya di kawasan Batoh, Banda Aceh sekitar pukul 3 pagi. Diduga Faisal merasa tak betah dan kabur tanpa sepengetahuan orang tuanya. Orang tua Faisal menyebutkan anak laki-laki mereka mengalami gangguan kejiwaan. Ketika Faisal dibawa ke dokter untuk disuntik, ia mengamuk. Dokter menyatakan kemungkinan Faisal mengalami gangguan jiwa karena kerasukan makhluk halus. Dokter pun menyarankan agar keluarga membawa Faisal ke pengobatan tradisional. Sejak saat itulah Faisal menjalani pengobatan kampung. Faisal adalah pemuda pendiam, bahkan ia sering tersenyum dan tertawa sendiri. Orang tua Faisal menyebut sudah sekitar 2 tahun makhluk halus bersemanyam di tubuh anak mereka. 6 bulan belakangan, kerasukan yang dialami Faisal semakin berat. Iskandar, sang ayah, mengatakan awalnya Faisal dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Namun dokter mengatakan bahwa pengaruh jiwanya hanya 0,4 persen yang disebabkan oleh benturan di kepalanya semasa kecil, sehingga menyebabkan sedikit gangguan. Setelah 3 bulan berobat dibantu dengan terapi refleksi, Faisal dinyatakan sebu. Untuk menemukan keberadaan putranya itu, pihak keluarga sudah melakukan pencarian di semua tempat termasuk menghubungi sanak famili. Namun, belum ditemukan tanda-tanda keberadaannya hingga saat ini. Keluarga berharap bagi siapapun yang melihat atau menemukan anak mereka, agar bersedia menghubungi pihak keluarga ke nomor 0852-97659997. Berikut ciri-cirinya. Nama, T. Ahmad Faisal, panggilan Aan atau Faisal, umur 20 tahun, rambut pendek lurus hitam, alamat Jalan Amalia nomor 168 Peniti Banda Aceh, pakaian yang dipakai, baju hitam kaos bergaris putih dan celana ponggol krim. Dedy Umar, Antero TV, Banda Aceh.